Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bapak-bapak Jack dan teman-teman yang selamat pagi bapak dan teman-teman yang lainnya yang sedang berbahagia tetap semangat untuk belajar pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan biji syukur atas kandil Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat-berkatnya kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini di diskusi membahas tentang macam-macam metode dan strategi pembelajaran salam wa ta'ala salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. ada pun topik pada pagi hari ini kita akan membahas tentang metode dan strategi pembelajaran sebelumnya perkenalkan nama saya Zulfatur Rahman saya akan bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini untuk selanjutnya kita akan menunggu dari tampilan dari PPT dari Baifah sudah muncul ya sudah Pak oke oke langsung mulai ya silahkan langsung saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang pengertian metode dan strategi metode dan strategi memiliki kesamaan dan perbedaan tapi kami disini akan membahas mengenai perbedaan dari metode dan strategi pertama metode metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos yang berarti cara atau jalan yang ditempuh jadi kemudian sedangkan metode pembelajaran itu adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya proses pembelajaran sedangkan strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah dibentuk jadi dalam kasus ini metode dan strategi kami bedakan jadi metode itu seperti alatnya dan strategi itu adalah proses dalam suatu pembelajarannya selanjutnya adalah macam-macam pembelajaran macam-macam metode pembelajaran yang pertama adalah metode ceramah atau francing method metode ceramah adalah sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif karena metode ceramah ini biasa dikenal kalau dalam dunia pendidikan adalah metode satu arah di mana guru itu menjelaskan hanya menjelaskan semua materi yang ada dan siswa mendengarkan materi tersebut tanpa ada feedback atau apapun karena metode ceramah adalah penyampaian materi secara langsung metode ceramah ini adalah salah satu metode yang paling efisien dan paling murah dalam suatu metode pembelajaran karena tidak ada biaya khusus untuk metode ceramah ini hanya perlu ada guru dan materi yang akan disampaikan kemudian metode ceramah ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan karena tentu setiap metode itu memiliki kelebihan dan kelemahan yang pertama untuk kelemahannya adalah membuat siswa pasif nah kenapa membuat siswa pasif karena metode ceramah ini metode ceramah ini ya itu cenderung satu arah di mana siswa tidak dapat menyampaikan pertanyaan tidak dapat ya hanya guru lah yang menyampaikan materi entah itu ada yang tidak paham atau paham jadi hanya sekedar menyampaikan materi kemudian kelemahan yang lain adalah mengandung unsur paksaan kepada siswa nah jadi karena apa? karena ceramah itu satu arah tadi jadi tahu tidak tahu materi itu tetap disampaikan sampai selesai padahal mungkin ada siswa yang masih belum paham sampai mana materinya kenapa aku bisa begini-begini seperti itu kemudian kemudian untuk kelebihannya ya itu tadi untuk kelebihannya yaitu guru mudah menguasai kelas gimana tidak mudah menguasai kelas jadi guru itu menjadi pusat pembelajaran atau pusat pembelajaran pada saat itu jadi guru menyampaikan pembelajaran dari misalnya ya dalam suatu kelas itu menggunakan metode ceramah jadi guru itu menyampaikan materi dari awal sampai akhir nah seperti itu jadi guru itu menjadi pusatnya jadi guru mudah untuk menguasai kelas kemudian guru mudah merangkat bahan pelajaran yang berjumlah besar jadi untuk bahan-bahan yang besar banyak apa ya mengandung banyak memiliki bobot yang besar itu sangat mudah karena guru disana itu menyampaikan saja tidak menuntut siswanya paham atau tidak kemudian yang terakhir adalah kemudahannya kelebihannya itu adalah mudah dilaksanakan kenapa mudah dilaksanakan karena pada metode ceramah ini hanya perlu ada guru yang menyampaikan suatu materi seperti itu untuk selanjutnya saya persilahkan untuk palesenter selanjutnya untuk Mbak Haifa Mbak Haifa dipersilahkan terima kasih Mas Uhud saya akan menjelaskan metode demokrasi metode demokrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan menunjukkan kepada siswa tentang suatu proses situasi atau benda tertentu yang sebaiknya dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru di depan seluruh siswa metode demokrasi ini kelebihannya yaitu dapat membuat pelajaran menjadi lebih jelas dan konkret sehingga menghindari serbalisme atau pemahaman secara kata-kata atau kalimat siswa lebih mudah memahami atau memahami apa yang dipelajari proses pembelajarannya lebih menarik kekurangan metode demokrasi ini memerlukan keterampilan guru secara khusus karena tanpa ditunjang dengan hal-hal pelaksanaan demokrasi yang tidak efektif fasilitasnya seperti peralatan tempat dan biaya demokrasi ini memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang yang matang sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang selanjutnya metode tanya jawab metode tanya jawab ini metode yang menyampaikan pesan pengajar dengan cara mengajukan pertanyaan pertanyaan kepada siswa dan kemudian siswa memberikan jawaban atau sebaliknya kelebihan metode tanya jawab disini yaitu kelas menjadi lebih hidup karena siswa tidak hanya mendengarkan atau melihat dengan itu lebih berpartisipasi dengan baik dengan mencoba memberikan jawaban yang tepat dan dari pertanyaan dari guru sehingga siswa menerima pelajaran dengan aktif berpikir kelemahan metode tanya jawab disini yaitu tidak mudah membuat pertanyaan sesuai pola fikir kita dan tidak mudah dipahami juga oleh siswa yang lainnya seperti itu terima kasih terima kasih Mbak Eva selanjutnya untuk presenter selanjutnya adalah Mbak Sita dipersilahkan baik terima kasih moderator disini saya akan menjelaskan metode penugasan jadi metode penugasan itu adalah cara penyajian bahan pelajaran dimana guru itu memberikan tugas kepada siswa kemudian harus di pertanggungjawabkan nah metode ini itu digunakan guru untuk memberikan tugas itu berdasarkan dari kesepakatan antara guru dan siswa terkait dengan ketentuan tugas itu seperti apa dan juga waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut disini tugas itu bisa berupa tugas individu ataupun tugas kelompok dan juga bisa dikerjakan di rumah ataupun di sekolah jadi tidak terikat dengan tempat kemudian metode ini itu digunakan guru dengan tujuan agar siswa itu dapat memiliki hasil belajar yang lebih mantap dimana mereka itu dapat menambah pengetahuan dan juga menumbuhkan rasa tanggungjawab dalam diri mereka untuk menyelesaikan tugas tersebut setiap metode pembelajaran itu tentu memiliki kelebihan dan kelemahan nah kelebihan dari metode penugasan ini itu yang pertama dapat mengembangkan kemandirian siswa jadi karena tugas ini kan dikerjakan baik di sekolah ataupun di rumah nah jika di rumah itu guru tidak bisa mengawasi secara langsung sehingga dapat mengembangkan kemandirian dari siswa kemudian yang kedua itu dapat membina tanggungjawab dan disiplin siswa yang ketiga dapat mengembangkan kreativitas siswa nah kelemahan dari metode penugasan ini itu seringkali anak didi itu melakukan penipuan dimana mereka itu tidak mengerjakan tugas itu secara apa sendiri tetapi hanya menyalin dari pekerjaan orang lain kemudian juga terkadang tugas itu dikerjakan oleh orang lain tidak dikerjakan oleh dirinya sendiri kemudian kelemahan yang ketiga itu adalah sukar memberikan tugas yang memenuhi perbedaan individual metode selanjutnya itu adalah metode eksperimen jadi metode eksperimen ini itu adalah cara mengajar dimana siswa itu melakukan suatu percobaan kemudian mengamati menuliskan hasil percobaannya dan kemudian hasil pengamatan itu disampaikan di depan kelas lalu dievaluasi oleh guru nah metode ini itu bertujuan untuk menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi dengan metode ini pula siswa itu dapat berfikir ilmiah dan dapat membuktikan dapat percaya terhadap kebenaran suatu teori karena mereka melakukan percobaan itu sendiri nah kelebihan dari metode eksperimen ini yang pertama itu siswa lebih percaya atas kebenaran berdasarkan percobaannya sendiri daripada hanya menerima apa yang disampaikan oleh guru kemudian yang kedua siswa itu dapat mengembangkan keterampilan studi eksplorasi atau menjaga belajar tentang suatu ilmu dan teknologi yang ketiga siswa itu dapat membawa terobosan baru dengan adanya penemuan kekurangan dari metode eksperimen ini itu yang pertama tidak cukupnya alat yang akibatkan tidak setiap siswa itu dapat melakukan eksperimen yang kedua jika eksperimen itu memerlukan waktu yang cukup lama siswa itu harus menanti untuk melanjutkan pembelajaran yang ketiga terkadang terkadang kesalahan dari siswa itu tidak terdeteksi oleh guru metode selanjutnya yaitu metode drill nah metode drill ini adalah suatu teknik yang diartikan sebagai cara mengajar siswa melakukan kegiatan latihan jadi siswa ini memiliki ketangkasan dan keterampilan lebih tinggi dari apa yang dipelajari metode ini itu bertujuan yang pertama itu untuk mengembangkan kemampuan motorik seperti menghafal kata-kata kemudian juga untuk mengembangkan kemampuan intelek seperti membagi kemudian mengalihkan menjumlahkan dan lain sebagainya selain itu juga dapat mengembangkan kemampuan untuk menghubungkan antara satu keadaan dengan keadaan yang lain nah kelebihan dari metode drill ini itu yang pertama pembelajaran secara teratur karena mereka itu melakukan suatu latihan secara berulang-ulang seperti itu nah selain itu juga adanya pengawasan langsung dari guru itu ketika mereka ketika mereka melakukan kesalahan itu dapat segera diperbaiki yang ketiga pengetahuan dan keterampilan itu siap terbentuk sewaktu-waktu yang akan untuk kehidupan sehari-hari atau bekal di masyarakat nah kelemahan dari metode drill ini karena metode drill ini itu dilakukan secara berulang-ulang sehingga itu merupakan hal yang monoton dan mudah sekali menimbulkan kebesanan selain itu karena pengawasan langsung dari guru itu mengakibatkan melemahkan inisiatif siswa maupun kreativitas siswa sekian yang dapat saya sampaikan saya kembalikan ke moderator terima kasih untuk peserta Norfaiko selanjutnya adalah saudari silakan baik terima kasih moderator disini saya akan menjelaskan tentang metode permainan nah dalam metode permainan itu tersendiri biasanya diterapkan oleh guru agar menjadi daya mencari siswa untuk menyukai pelajaran matematika yang kita ketahui sendiri banyak siswa yang tidak menyukai matematika oleh karena itu kita memakai metode permainan untuk dilakukan dengan sebelumnya sebelumnya mohon maaf untuk sudah rekusi bisa diulangi lagi dari awal soalnya suaranya suaranya anu apa tidak jelas itu persilahkan koneksinya sepertinya ya iya 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 dari awalnya tidak suka dengan matematika menjadi masih tidak ada suaranya sudah sudah bisa dilanjutkan dari awal ya terima kasih dalam metode pembelajaran ini biasanya diterapkan oleh guru agar menjadi daya tarik siswa dari awalnya siswa yang tidak menyukai matematika atau matematika yang membosankan itu dibuat permainan oleh guru agar menjadikan siswa itu lebih menarik pada matematika dan metode permainan dalam pembelajaran matematika ini biasanya dilakukan dengan kegiatan yang mengembirakan dan dapat menunjang tercapainya tujuan tujuan instruksional matematika yang menyangkut aspek kognitif psikomotorik atau efektif pada metode permainan ini ada kelebihan dan kelemahannya kelebihan metode permainan ini yaitu melatih anak untuk mendramatis mendramatisasikan suatu serta melatih keberanian yang kedua yaitu metode ini akan menaik perhatian anak sehingga suasana kelas menjadi hidup kembali yang ketiga yaitu anak dapat menghayati suatu peristiwa yang keempat anak dilatih untuk menyusun pikiran dengan teratur adapun kelemahan metode permainan ini yang pertama yaitu tidak semua topik dapat disajikan melalui permainan yang kedua memerlukan banyak waktu yang ketiga menentukan kalah menang dan membayar yang dapat merugikan yang dapat merugikan atau berdampak negatif yang keempat yaitu mengganggu ketenangan belajar di kelas lain selanjutnya yaitu metode maintaining main mapping disini yaitu metode belajar yang memaksimalkan fungsi otak adapun metode main mapping itu adalah metode pikiran yang mana metode pelajaran yang dikembangkan oleh Tony Busana ini adalah metode mencatat kreatif yang memudahkan kita mengingat banyak informasi setelah selesai catatan yang dibuat membentuk sebuah pola gagasan yang saling berkaitan dengan topik utama di tengah sementara subtopik dan peninggian menjadi cabang-cabang belajar berbicara konsep peta pikiran ini bahkan cara belajar yang menggunakan konsep pembelajaran kompensif total main planning atau TML pada konsep TML pembelajaran mendapatkan arti lebih luas bahwasannya di setiap hidup di setiap tempat makhluk hidup itu belajar karena belajar merupakan proses alamiah semua makhluk hidup itu belajar tetap belajar menyikapi berbagai stimulus dari lingkungan sekitar untuk mempertahankan hidup selanjutnya yaitu metode discovery learning metode ini atau penemuan adalah metode pengajar yang mengatur pengajaran sedemikian lupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri nah dalam penggunaan metode discovery learning ini seorang guru ingin mengubah kondisi belajar yang awalnya pasif menjadi aktif dan kreatif ada pun beberapa keuntungan belajar discovery yaitu yang pertama pengetahuan bertahan lama dan mudah diingat yang kedua hasil belajar discovery mempunyai efek transfer yang lebih baik daripada hasilnya secara menyeluruh secara menyeluruh penelaran siswa dan kemampuan untuk anu untuk materi selanjutnya ya ya selanjutnya menunggu PPT-nya juga persilahkan ya Pak lanjutkan secara menyeluruh belajar discovery meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir bebas sekian penyampaian materi dari saya saya kembalikan ke moderator ya terima kasih selanjutnya untuk presentasi selanjutnya adalah Saudari Yaifah lagi oh ya persilahkan terima kasih selanjutnya saya akan menjelaskan proyek basis learning disini proyek basis learning atau pelajaran berbasis proyek itu adalah metode yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media proyek itu bisa dikatakan seperti penugasan yang hasilnya suatu produk contohnya seperti makalah tertulis atau lisan dan PPT tujuan proyek learning basis learning disini adalah agar peserta didik dalam pembelajaran dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya kelebihannya yaitu satu memotivasi peserta didik dua membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks tiga membuat suasana belajar menjadi menyenangkan kekurangannya pelajaran berbasis proyek disini yaitu satu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah membutuhkan biaya yang cukup banyak terima kasih moderator selanjutnya saya dipersilahkan untuk pematerai selanjutnya yang membahas strategi pembelajaran untuk saudari saudari saya dipersilahkan baik terima kasih moderator kedengeran ya suara saya ya kedengeran saya dilanjutkan terima kasih disini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran ekspositori nah strategi pembelajaran ekspositori ini bentuk strategi pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center dalam proses pembelajaran agar siswa dapat menguasai materi pelajaran dengan baik jadi pada proses strategi pembelajaran ekspositori ini menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa nah ada pun karakteristik dari strategi pembelajaran ini yang pertama strategi ini itu dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal artinya bertutur secara lisan itu merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini terus yang kedua itu materi pelajaran yang disampaikan itu materi pelajaran yang sudah jadi seperti data atau fakta terus konsep-konsep yang harus dihafal oleh siswa terus yang ketiga itu tujuan utama pembelajaran itu adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri artinya pada saat proses pembelajaran itu berakhir siswa itu diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan nah ada pun kelebihan dan kelemahan dari strategi pembelajaran ini kelebihannya itu yang pertama bisa mengontrol urutan dan keluasan dari materi pelajaran terus yang kedua itu efektif apabila materi yang dikuasai itu cukup luas sementara waktunya terbatas terus yang ketiga selain mendengarkan materi pembelajaran siswa juga dapat melihat melalui pelaksanaan demonstrasi terus kekurangan dari strategi ini itu yang pertama itu hanya bisa dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik terus yang kedua itu hanya diberikan melalui metode ceramah sehingga kesulitan dalam mengembangkan kemampuan siswa terus yang ketiga sangat bergantung kepada apa yang dimiliki guru terus yang selanjutnya itu strategi pembelajaran inquiry nah strategi ini itu adalah lawan dari strategi pembelajaran ekspositori nah strategi pembelajaran inquiry ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir siswa secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawabannya sendiri nah ada pun ciri dari strategi ini itu yang pertama strategi ini itu menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dengan demikian dalam strategi ini itu hanya menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa terus yang kedua itu seluruh aktivitas yang dilakukan siswa itu diarahkan untuk mencari dan menemukan jawabannya sendiri dengan demikian dalam strategi ini itu siswa tak hanya dituntut agar menguasai materi akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya terus yang ketiga tujuan dari penggunaan strategi ini itu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis logis dan kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental terus yang selanjutnya itu ada pun kelebihan dan kekurangan dari strategi ini kelebihannya yang pertama strategi ini itu menekankan pada pengembangan aspek kognitif afektif dan juga psikomotorik secara seimbang terus yang kedua strategi ini itu melayani kebutuhan siswa yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata terus yang ketiga strategi ini itu memberikan ruang pada siswa untuk belajar kekurangannya yang pertama strategi ini sulit untuk mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa terus yang kedua jika kriteria keberhasilan ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi maka strategi ini sulit di implementasikan oleh guru sekian penjelasan dari saya saya kembalikan ke moderator terima kasih Mbak Anissa selanjutnya untuk pembahasan tentang strategi pelajaran selanjutnya adalah Mas Andrian Shah siap dipersilahkan sudah siap Mas sudah siap kedengeran suara saya ya ya kedengeran dipersilahkan Assalamualaikum saya disini akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai strategi pembelajaran berbasis masalah pembelajaran berbasis masalah adalah suatu kegiatan pembelajaran yang berusat pada pemecahan masalah menurut Rensrik dan Glaser dalam bukunya masalah dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang melakukan tugasnya yang tidak diketahui sebelumnya pemecahan masalah adalah suatu proses menemukan suatu respon yang tak tepat terhadap situasi yang benar-benar unik dan baru bagi pemecahan masalah disini pemecahan berbasis masalah ini adalah model pembelajaran yang dapat membangun di sekitar suatu masalah yang nyata dan kompleks yang secara alami yang memerlukan peserta didik itu untuk memeriksa atau panduan informasi dan refleksi dan membuktikan hipotesis sementara dan diformulasikan untuk dicarikan kebenaran untuk masalah tersebut ada pun kelebihan pembelajaran berbasis masalah antara lain yaitu pertama siswa lebih memahami dan diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut disini siswa akan aktif dan akan lebih dapat memahami karena mereka menemukan konsepnya itu sendiri karena mereka itu memerlukan pemeriksaan panduan informasi dan refleksi dan pembuktian pembuktian hipotesa terhadap masalah tersebut selanjutnya yaitu melibatkan secara aktif dan memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berpikir siswa nah disini siswa itu akan berpikir secara jernih untuk lebih apa ya lebih memecahkan masalah itu dan masalah dan siswa itu akan aktif dalam memecahkan masalah tersebut jadi guru itu hanya sebagai pembimbing atau pemantau dalam memecahkan masalah tersebut selanjutnya siswa ketiga yaitu siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran sebab masalah-masalah yang diselesaikan berkaitan dengan kehidupan nyata selanjutnya yaitu kelemahan pembelajaran berbasis masalah masalah antara lain yang pertama menentukan masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa jadi guru ini tidak dapat menyamaratakan semua apa ya tingkat kesukaran masalah untuk satu kelas itu itu susahnya kedua yaitu proses belajar dengan pembelajaran berbasis masalah ini membutuhkan waktu yang cukup lama cukup lama dikarenakan siswa ini harus melakukan pemeriksaan terus dalam suatu masalah untuk dan mencari panduan-panduan informasi atau dan membuktikan hipotesa-hipotesa terhadap permasalahan tersebut selanjutnya yaitu mengubah kebiasaan siswa dari belajar dengan mendengarkan dan menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berpikir mengecahkan masalah merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa disini kesulitannya dari siswa sendiri itu sendiri dikarenakan siswa yang umumnya belajar dari yang langsung dari guru itu disini siswa itu lebih berpikir dan lebih mengecahkan masalah itu sendiri dengan panduan-panduan dengan bimbingan-bimbingan guru tersebut selanjutnya yaitu strategi pembelajaran meningkatkan kemampuan berpikir model strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah model pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telah-telah fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memacahkan masalah yang diajukan dalam metode pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir ini artinya model ini bukan sekedar apa ya siswa itu bukan hanya menguasai sejumlah materi saja akan tetapi bagaimana siswa dapat mengembangkan gagasan-gagasan ide melalui kemampuan berbahasa secara verbal karena kemampuan berbicara secara verbal merupakan salah satu kemampuan berpikir terus untuk di sana ada kata-kata telah-telah fakta yaitu memiliki arti mengembangkan gagasan dan ide-ide didasarkan kepada pengalaman sosial anak dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kemampuan anak untuk mendeskripsikan hasil pengamatan mereka terhadap berbagai fakta yang ada yang atau mereka dapatkan kelebihan dari strategi pembelajaran peningkatan berpikir yaitu siswa lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru dikarenakan permasalahan atau yang disajikan oleh guru itu adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa selanjutnya yaitu prioritas pembelajaran menekankan pada keterampilan siswa disini keterampilan siswa dituntut untuk lebih aktif terutama untuk mengolah apa ya untuk mengolah secara verbal kemampuannya dan untuk berpikir secara berpikir secara tinggi selanjutnya memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai media yang ada selanjutnya yaitu kelemahan dalam strategi ini yaitu waktu belajar yang tersedia tidak cukup dengan pembelajaran model ini yang membutuhkan relatif waktu yang banyak selanjutnya siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata sulit untuk mengikuti pembelajaran seperti ini yang ketiga yaitu sekolah yang sesuai dengan karakteristik model ini yang dapat melaksanakan model strategi ini karena untuk melakukan strategi pembelajaran ini memang diperlukan atau cocok untuk sekolah yang memang berbasis apa ya siswanya itu memang pintar-pintar atau memang yang memiliki untuk memiliki berpikir yang tinggi atau yang ya lebih tinggi mungkin itu saja dari saya saya kembalikan kepada moderator terima kasih saudara Andri atas penyampaian materinya selanjutnya untuk materi selanjutnya mengenai strategi adalah Mbak Robyatin dipersilahkan baik terima kasih moderator selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kooperatif pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang menganut paham konstruktivisme menurut Slavin mengumumkakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya kurang lebih lima orang dengan struktur kelompok yang heterogen strategi pembelajaran kooperatif ini mempunyai bisa diulangi lagi ya suaranya putus-putus barusan ya dari awal ya dari awal ya sudah mak bisa dilanjutkan selanjutnya saya ulangi yaitu strategi pembelajaran kooperatif kooperatif learning adalah model pembelajaran yang di dalamnya itu siswa membentuk kelompok-kelompok kecil dengan membantu satu sama lain dalam belajar nah pembelajaran kooperatif ini merupakan aktivitas belajar yang membentuk kelompok yang didasari dengan kerjasama dan setiap anggota kelompok itu mempunyai tanggung jawab atas pembelajarannya jadi anggota kelompok itu bertanggung jawab atas tujuan pembelajaran agar pembelajaran itu dapat tercapai pembelajaran kooperatif ini biasanya kita pernah pas waktu sekolah guru itu membentuk kelompok kelompok-kelompok kecil dan guru memberikan kayak lembar kerja lembar kerja itu sebelumnya pasti dijelaskan oleh guru gimana cara pengerjaannya gitu terus juga ketika sudah membentuk kelompok kecil itu kelompok itu diminta untuk menyelesaikan masalah yang ada di lembar kerja tersebut jadi dari situ anggota kelompok itu bisa saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut disini guru juga mengontrol setiap kelompok itu ya intinya kayak ada bimbingan juga dari guru dalam menyelesaikan masalah yang ada di lembar kerja tersebut jadi pembelajaran kooperatif disini itu mempunyai kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kepribadian anak dalam hal kerja sama saling menghargai pendapat orang lain toleransi berfikir kritis dan yang kedua yaitu menumbuhkan semangat persaingan yang positif dan konstruktif dan yang ketiga menanamkan rasa persatuan dan solidaritas yang tinggi sebab anak yang pandai dalam kelompoknya akan membantu temannya yang memiliki kemampuan kurang jadi di poin ketiga ini dari pembelajaran yang bersifat kelompok itu tadi anggota kelompok itu bisa menumbuhkan rasa solidaritas untuk saling membantu satu sama lain gitu terus kekurangan dari strategi pembelajaran kooperatif yang pertama yaitu memerlukan persiapan yang agak rumit bila dibandingkan dengan metode-metode yang lain kenapa dikatakan persiapannya agak rumit karena ya pertama guru itu harus menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini itu apa terus guru juga harus membagi jadi berapa kelompok guru juga harus membuat kayak lembar kerja yang di dalamnya itu ada masalah yang harus diselesaikan oleh setiap anggota kelompok gitu yang kedua kekurangannya yaitu bila mana terjadi persaingan yang negatif baik antar individu dalam kelompok maupun antar kelompok dalam kelas atau kelompok besar maka hasilnya akan lebih buruk jadi disini kalau misalkan dalam satu kelompok itu nah siswanya pada males-males mikir misalkan nah jadi gak ada rasa solidaritas buat menyelesaikan masalah itu bersama-sama maka justru pembelajaran itu tidak akan berhasil gitu dan yang ketiga bila terdapat anak yang pemalas atau anak yang ingin berkuasa dalam kelompok besar itu kemungkinan akan mempengaruhi kelompoknya jadi poin 2 sama 3 ini hampir sama sehingga usaha kelompok tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya baik sekian penjelasan dari saya saya kembalikan komoderator terima kasih saudari rofi mengenai penjelasannya mengenai strategi pelajaran kooperatif selanjutnya adalah saya sendiri saya akan membahas mengenai strategi konstektual teaching learning yaitu merupakan salah satu komponen dalam pendekatan saintifik dalam K13 itu ada konstektual teaching learning yaitu pembelajaran kontekstual jadi merupakan strategi dalam pembelajaran yang menghubungkan pengetahuan dan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dimana setiap konsep-konsep materi itu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari jadi konstektual nah ini didasarkan dari pendekatan konstruktivistik yang telah kita pelajari di psikologi pendidikan pendekatan konstruktivistik ini adalah yaitu siswa mengkonstruksi sendiri pemahaman mengenai materi tersebut dari alam sekitar dari lingkungan lingkungan sekitar jadi pengetahuan itu membangun pengetahuan melalui interaksi dan interpretasi di lingkungannya jadi semisal kita mempelajari pelajaran pola bilangat kita mempelajari di alam sekitar seperti itu entah itu dengan menghitung pohon atau apa sebagainya jadi untuk strategi pembelajaran konstruktivistik ini lebih menekankan siswa dalam pembelajarannya jadi pusat pembelajarannya adalah pada siswa jadi guru hanya mengarahkan dan siswa itu mencari konsep itu sendiri jadi nantinya diharapkan itu siswa itu aktif produktif dan kreatif dalam mencari sebuah konsep itu jadi pembelajaran ini dilaksanakan oleh siswa dengan bimbingan atau arahan dari guru kemudian untuk kelebihan dan kelemahan dari strategi ini adalah siswa untuk kelebihannya ya siswa itu menjadi lebih mandiri dikarenakan dapat menyimpulkan sendiri hasil dari pembelajaran pada saat itu jadi kan guru itu tadi kan diberikan sebuah arahan kepada siswa memberikan arahan kepada siswa dan siswa itu dapat menyimpulkan oh materi ini seperti ini kalau misalnya di kehidupan nyata jadi di lingkungan sebenarnya kan konsep dari itu sudah ada di lingkungan tapi kita mengkonsepkan itu sendiri jadi oh seperti ini jadi seperti itu jadi siswa itu dapat apa namanya menyimpulkan sendiri hasil dari pembelajaran pada saat itu kemudian untuk kelebihan yang lain siswa menjadi lebih bersemangat dalam mengerjakan tugas matematika karena konsep yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kan kebanyakan pada saat ini matematika itu hanya hanya sebuah materi hanya sebuah konsep yang kadang orang-orang memikir untuk apa matematika seperti itu jadi dengan adanya strategi ini membuat kebermaknaan dari suatu pembelajaran matematika dimana sebenarnya matematika adalah sebuah ibuah sebuah pusat dari semua pembelajaran dimana pembelajaran seperti fisika kimia bahkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari seperti berhitung dan semuanya itu adalah dilandasi dari matematika dari situ dari pembelajaran dari strategi pelajaran ini diharapkan siswa juga lebih bersemangat karena ilmu yang dibelajarinya akan dapat diterapkan di kehidupannya telah selanjutnya adalah siswa akan dapat merasakan bahwa pembelajaran ini menjadi miliknya sendiri karena siswa diberi kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dan tumbuhnya sikap demokratis dalam pembelajaran sehingga akan terjadi dialog antar siswa untuk saling belajar dan menambah bawasan yang luas karena apa karena tidak menutup kemungkinan dari suatu permasalahan atau dari suatu persoalan nanti akan banyak sekali apa ya pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan itu diselesaikan oleh siswa itu sendiri dengan apa ya arahan yang telah diberikan oleh guru jadi tentunya nanti akan banyak sekali pemahaman-pemahaman yang berbeda dan tentunya dari pemahaman itu akan ditemukan satu pokok pemahaman yang sama kemudian dari banyaknya kelebihan untuk strategi pembelajaran ini tidak luput dari kekurangan tentunya seperti siswa yang tidak memperhatikan akan kesulitan memahami karena dari pentingnya suatu arahan dalam pendekatan kontekstual ini strategi kontekstual learning ini tentu kita harus memperhatikan arahan dari guru apabila kita tidak memperhatikan tentu akan sangat kesulitan jadi itu kadang kan tidak semua orang dapat memperhatikan tidak semua siswa dapat memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru dengan jelas seperti itu kemudian membutuhkan waktu yang lebih lama dan waktu dari waktu pelajaran yang disediakan tentunya untuk satu pembahasan topik atau materi akan memerlukan waktu yang lama karena tidak mungkin apa tidak seperti metode-metode yang lain ini akan memerlukan waktu yang lama karena masih ada arahan dari guru masih pemahaman dari siswa karena tidak semua siswa dapat langsung memahami arahan dari guru itu dengan benar dengan sesuai apa yang diharapkan oleh guru itu kemudian aktivitas dan pembelajaran cenderung didominasi oleh siswa yang senang menggunakan pendapat sehingga siswa lain akan mengikuti jalan siswa tersebut tentu dalam suatu kelompok atau dalam suatu pembelajaran ada siswa yang menonjol siswa yang misalnya siswa banyak bicara atau siswa yang banyak ngomong gitu ya dan sangat mudah untuk menyampaikan materi yang pemahamannya sendiri tentang permasalahan itu tentunya untuk siswa-siswa yang seperti pendiam atau tidak dapat pemalu minder sebagainya itu tidak dapat menyampaikan pendapatnya jadi pusat dari pembelajaran itu terporos pada satu siswa saja nantinya makanya ada banyak juga ada kelemahan seperti itu dalam metode strategi pembelajaran dunia karena tidak menutup kemungkinan suatu pemahaman itu hanya didasari dari satu pemahaman dari satu siswa saja ya itu saja pemahaman materi dari kelompok kami mohon maaf bila ada kesalahan apabila ada salah terkata baik pengucapan penyampaian materi kami mohon maaf atas apa kami sebagai perempuan mohon maaf seberat pesannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih moderator ya dan presenter semuanya dari kelompok dua sudah disampaikan dengan baik tadi terkait apa namanya metode dan strategi trendnya sedikit saja mungkin sebelum penutup kalau menurut kelompok presenter itu trendnya dulu kan kita ketahui ya maksudnya itu arahnya dulu itu kalau dulu itu cenderung pada mungkin ceramah dan ekspositori tadi yang dijelaskan tadi ya jadi kebanyakan pelajaran itu dijelaskan dengan strategi ekspositori tadi dengan menggunakan ceramah termasuk matematika juga kalau sekarang ini trendnya cenderung ke arah mana untuk pembelajaran matematika terutama dari saya sendiri kalau pembelajaran matematika pada saat ini sebenarnya dari kurikulum yang ada itu kan kita dituntut untuk menggunakan metode pendekatan saintifik yaitu dimana siswa menjadi pusat pembelajarannya jadi guru hanya menyampaikan untuk mengarahkan saja dan siswanya itu menemukan konsep itu sendiri jadi seperti pendekatan kayak problem solving atau seperti konstektual basic learning itu jadi siswa itu bisa menemukan konsep itu sendiri tapi menurut saya sendiri ya Pak ya menurut saya sendiri tentang konsep itu tentang konsep strategi pembelajaran yang digagas oleh kurikulum 2013 itu sendiri masih tidak dapat diterima dengan baik oleh siswa-siswa pada saat ini jadi cenderung siswa itu lebih suka pembelajaran yang seperti metode ceramah atau metode dirilu soal itu pemberian soal itu jadi dengan pemahaman itu siswa tadi lebih paham oh ini seperti ini langsung seperti ini jadi misalnya seperti limit oh limit itu seperti ini kalau limit nol itu jadinya seperti ini daripada harus mencari masalah dulu kemudian untuk masalah ini untuk masalah ini hasilnya seperti konsepnya seperti ini terima kasih dari saya oke ya terima kasih pendapatnya yang lain ada yang mau menambahkan sedikit mungkin terkait dari pendapat Zul tadi kalau bukan dari pemateri gak boleh pak gak apa-apa sampaikan aja kalau menurut saya pak yang banyak digunakan di di sekolah-sekolah itu kayak yang strateginya ini yang menganut sistem konstruktivisme itu anak-anak sudah apa ya mulai dari itu lho pak yang anunya belum me apa yang belum itu kan 5 pak pokoknya ada 6 langkah itu nanti akhirnya menimbulkan gitu jadi sekarang itu trendnya itu gak langsung dijijeli sama materi tapi di tapi maksudnya guru itu membawa kayak media juga media misalkan bangun ruang misalkan materinya itu bangun datar misalkan segitiga jadi gak langsung segitiga itu langsung ke definisi segitiga adalah bangun datar yang memiliki tiga sisi tiga sisi tiga titik gitu-gitu tapi misalkan bawa penggaris kemudian diarahkan ke kehidupan sehari-hari coba kalian disuruh apa pak? disuruh mendata di rumahnya itu bentuk yang segitiga sudah bisa saya tangkap maksudnya ya terima kasih ya mungkin sedikit menambahkan dari pendapat Zuh dan Sunjana tadi apa namanya ya ini pendapat saya pribadi ya kalau dilihat memang trennya sekarang sudah tidak mengarah ke ceramah lagi atau ekspositori seperti yang disampaikan tadi jadi lebih ke kontekstual kooperatif konstruktivisme dan lain sebagainya nah itu memang ada berbagai alasan ya berbagai alasan yang mendasari itu berbagai penelitian salah satunya yang sudah menjadi bahasan pada minggu lalu itu jadi bahwa skor apa namanya matematika Indonesia dibandingkan dengan internasional itu jauh sekali sangat rendah ya terutama salah satu penyebabnya adalah itu ya karena proses pengajaran yang selama ini itu masih mengandalkan hanya ya itu tadi ceramah dan hafalam saja sehingga kalau di taksonomi belum itu levelnya tidak mencapai tingkat berpikir tinggi seperti yang tadi disampaikan Andri tadi itu jadi yang tinggi-tinggi itu maksudnya kan high order high order thinking skill jadi hanya di taksonomi belum itu hanya pada level mungkin C1, C2 saja ya hanya mengingat dan memahami saja understanding tapi ketika sampai menerapkan menganalisa mengevaluasi dan mensintesis atau sintesa itu siswa itu kesulitan dikarenakan ya teknik mengajarnya yang sebelum-sebelumnya hanya berbasis ceramah dan hafalan saja jadi istilahnya hanya kulit luar saja mungkin kalau dilihat sekilas lebih efektif metode itu ya jadi hasilnya terlihat hasil terlihat di situ dalam dalam artian apa namanya nilainya apa siswanya hafal rumusnya gitu tapi pada jangka panjang memori jangka panjang dan pada tingkat pemahaman ternyata Indonesia levelnya dibawah kan dari ranking internasional itu justru yang tinggi adalah seperti yang dibahas kemarin Finlandia ya Finlandia itu tinggi sekali dan bahkan di sana itu tidak ada evaluasinya nah itu yang perlu dipahami lagi kenapa sih seperti itu dan kenapa kok seperti yang disampaikan Zul tadi di sekolah ini kok seolah-olah sepertinya gak cocok menerapkan konstruktivisme kemudian anak-anak lebih seneng kalau ngomong anak-anak lebih seneng sih ya gimana-gimana namanya anak-anak atau murid kalau dipilih dikasih apa mengkudu sama dikasih permen pasti milih permen ya padahal tidak menerapkan artinya itu tidak bisa dijadikan tolak ukur kesenangan anak-anak memang tidak mudah menerapkan ini dan sangat banyak kekurangan di penerapan yang ada sekarang artinya banyak sisi yang bisa kita tinjau itu memang teorinya yang salah atau penerapannya yang masih belum benarkan itu yang jadi masalah tapi di sisi lain kenapa kok trendnya sekarang lebih mengarah ke konstruktifis dan lain-lain itu memang sudah didukung riset ya dan berbagai riset yang dilakukan oleh para ilmuwan pedagogi terkait pendidikan ini dan kita sebagai insan pendidikan kan acuan kita salah satu acuan tertingginya kan riset ya jadi kita percaya ketika sesuatu itu sudah dirisetkan ini kita berbicara tentang area sebagai seorang ilmuwan jadi kalau sudah ada bukti risetnya ya hal tersebut yang kita jadikan acuan riset selama ini mengatakan seperti itu bahwa untuk mencapai tingkatan high order thinking skill atau HOTS itu diperlukan pembelajaran yang tidak menonton oke itu aja sedikit tambahan dari saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada kelompok dua moderator atas penyampaiannya yang sampai kemudian sesi diskusi yang lebih lanjut akan kita lanjutkan setelah semuanya menyimak kembali secara baik pembahasannya pada hari selesai insyaallah ya mungkin untuk sesi hari ini saya akhirin dulu kecukupan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.